Selain konflik PSSI dan KPSI yang semakin tak terkendali, atau aksi enarkisme para supporter sepak bola yang masih seringkali terjadi, musim kompetisi sepak bola tahun 2012 di negeri ini ternyata juga diwarnai sejumlah peristiwa miris lainnya. Salah satunya adalah masalah ratusan pemain yang gajinya tidak dibayarkan oleh pihak klub, baik klub yang berlaga di Liga Prima Indonesia, ataupun klub yang berlaga di Liga Super Indonesia. Kondisi itu tentu saja sangat ironis, mengingat LSI maupun LPI disebut sebagai kompetisi paling bergensi di negeri ini. Salah satu pemain yang hingga kini belum mendapatkan upah dari cucuran keringatnya adalah Silvain Moukwele Ekwaka. Akibat kehabisan uang, kesepak bola asal Perancis berdarah Cameron itu sampai tak mampu membeli makanan, hingga akhirnya jatuh sakit. Yang membuat miris, silo yang menderita penyakit tifus juga hanya bisa terkolek lemah tak berdaya di kamar kosnya di Banyuwangi, Jawa Timur. Perawatan medis akhirnya baru dirasakan pemain gelandang pertahan itu, setelah paru supporter bersimpati dan membawanya ke rumah sakit. Sejak Agustus tahun lalu, sebenarnya silo terus mendesak manajemen persewangi untuk segera membayarkan gaji yang menjadi haknya selama 7 bulan, sebesar Rp217.500.000. Namun hingga kini, manajemen persewangi belum juga membayarkan gajinya. Selain Silvain Maukwele, masih ada sederet pemain asal luar negeri lainnya yang juga mengalami nasib serupa. Untuk pertahan hidup, para pemain terpaksa mengemis di jalanan. Sebagian lainnya ada pula memilih berlaga di kompetisi sepak bola Tarkam alias sepak bola antar kampung dengan bayaran hanya ratusan ribu rupiah sekali tanding. Kasus yang dialami para pemain asing itu langsung mengingatkan kalayak pada nasib tragis yang dialami pesepak bola Diego Mandieta. Akibat manajemen persis Solo tidak membayarkan gajinya selama 4 bulan, penyerang asal Paraguay itu tidak mendapatkan pengobatan yang memadai. Bahkan hingga ajal menjemputnya, ternyata Diego masih belum juga mendapatkan haknya sebagai seorang pemain profesional. Gaji pemain sepak bola yang tidak dibayarkan ternyata tidak hanya menimpa para pemain asing. Sejumlah pesepak bola lokal juga mengalami nasib yang sama. Klub Kebanggaan Masyarakat Ibu Kota, Persija Jakarta misalnya. Hingga kini masih belum membayarkan gaji terhadap sejumlah pemainnya selama 5 bulan. Meski hanya melalui situs pribadinya, salah satu pilar Persija Bambang-Pambungkas bersuara lantang terkait kasus yang dialaminya. Bersama 9 pemain Persija lainnya, BP akhirnya memilih Mogok. Untuk menuntut transparansi dan pembenahan manajemen, termasuk masalah gaji telat para pemain, beberapa waktu lalu sejumlah supporter Persija atau Jakmania menggelar demo di markas Persija. Aksi ini bahkan sempat diwarnai keributan dengan aparat keamanan. Berdasarkan data dari Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia atau APPI, selama musim kompetisi 2011-2012, sedikitnya masih ada 10 tim dari Liga Super Indonesia yang mempunyai tunggakan gaji terhadap para pemainnya. Tunggakan itu bervariasi, mulai dari 2 bulan hingga ada yang mencapai 10 bulan. Hal yang sama juga terjadi di kompetisi LPI yang notar ini justru menginduk ke PSSI. 6 dari 12 tim yang berlagam masih mempunyai tunggakan gaji pada para pemainnya. Minimnya sponsor yang menjadi sumber pemasukan klub akibat dualisme kepengurusan sepak bola disebut-sebut sebagai salah satu penyebabnya. Namun yang lebih mengherankan adalah perencanaan terhadap klub dan pemainnya dalam mengikuti kompetisi yang seharusnya sejak awal dilakukan secara cermat. Kalau memang mereka nggak mampu, kenapa mereka berani? Ini untuk tetap ikutan, kemudian untuk tanda tangan kontrak pemain. Yang lebih heran lagi saya, di kompetisi yang baru ini, baik IPL maupun ASL nanti yang berlangsung, IPL yang akan berlangsung dan ASL sudah berlangsung, kok bisa-bisanya mereka lolos verifikasi? Kalau ternyata nggak mampu. Berkaca pada kasus itu, APPI akan terus mendorong para pemain agar bersikap tegas dan cermat dalam membuat perjanjian dengan sebuah klub. Karut-marutnya masalah penggajian pemain juga menandakan bahwa sepak bola Indonesia belum siap masuk dalam fase industri. Saya mendukung langkah Bambang Pamungkas dan kawan-kawan kalau mereka memotong. Karena saya kira memang penyelenggara kompetisi dan klub tidak sama sekali tidak profesional. Sepak bola ini panggungnya pemain. Bukan panggungnya klub, bukan panggungnya pengurus, bukan panggungnya penyelenggara kompetisi. Pemain itu mahkotanya kompetisi. Sayang, saat tim redaksi kontroversi berusaha meminta penjelasan terkait tunggakan gaji para pemain, pihak Liga Super Indonesia tidak bersedia memberikan tangkapannya. Pihak Liga Prima Indonesia ternyata justru lebih terbuka. PT LPIS menyatakan kasus tertunggaknya gaji para pesepak bola terjadi akibat banyaknya klub yang masih sangat tergantung pada APBD. Sehingga ketika regulasi berubah, banyak klub yang kemudian limbung. Kedepan, LPI berjanji akan lebih ketat dalam melakukan verifikasi dan regulasi terhadap klub-klub yang akan bermain dalam kompetisi tahun ini. Jadi tidak ada toleransi lagi untuk klub-klub yang tidak siap, terutama dalam hal pembiayaan. Klub-klub hanya boleh menggunakan tahun ini maksimal budget 12 miliar rupiah, 60% untuk biaya pemain, sisanya untuk operasional klub. Selain itu, klub-klub diwajibkan untuk melakukan deposit. Sementara itu, PSSI sebagai induk organisasi olahraga paling favorit di Indonesia ini hanya menyatakan bahwa permasalahan gaji pemain seharusnya menjadi tanggung jawab klub masing-masing. Sebenarnya itu kewajiban klub. Tetapi ketika klub sudah mengeluh, tidak punya dana lagi, akhirnya PSSI kemarin yang turun tangan untuk kasus yang di Banyuwangi. Kompetisi Liga Super Indonesia tahun 2013 sudah mulai bergulir sejak sepekan lalu. Rencananya, awal bulan depan Liga Prima Indonesia yang menginduk ke PSSI juga akan segera dimulai. Yang mencengangkan, klub-klub yang masih mempunyai tanggungan hutang terhadap para pemainnya dengan mudah masih bisa terus berlagak. Dengan kondisi itu, keberlangsungan finansial tim dalam menghadapi kompetisi musim 2013 bukan tidak mungkin, akan terancam. Dan lagi-lagi akan berpengaruh buruk terhadap para pemainnya. Jika sepak bola Indonesia ingin profesional, maka sudah seharusnya setiap elemennya, baik pemain, klub, maupun federasi yang menaungi sepak bola, menjalankan perannya secara profesional pula. Di beliputan, teran setuju.